Adhan itu awal mulonya dari mimpi seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Zed Waktu itu Nabi balik dari Israq dan Mi'raj Besoknya diajarkan oleh Malaika Jibril tentang waktu-waktu sholat Kemudian apa namanya di saat Nabi berkumpul bersama sahabat Ada yang bertanya supaya kita tahu di rumah-rumah ini bahwasannya waktu sholat lama Jadi adhan itu bagian daripada syariat Karena Nabi Muhammad berkomentar mimpinya Abdullah bin Zed itu mimpi yang betul Dari omongan Nabi inilah menjadi dalil kesunahan adhan Di saat dia sunnah, di saat dia syariat maka kita tidak boleh menganggap enteng Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim Nur Khairiyyah Pimpinan daripada Ibunda Haja Khairiyyah Edi yang insyaallah Kita yang hadir di majlis ini mendapatkan selalu daripada rahmat Kasih sayang, perhatian, serta penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan kepada kita kesehatan Memberikan kepada kita kesempatan Meskipun tadi diguyur hujan Tetapi Alhamdulillah sebelum hujan kita bisa masuk ke majlis Ataupun meskipun hujan adobe Sarana yang bisa nyampekan kita disini Untuk melakukan daripada rutinitas kita Hadir duduk di dalam majlis ta'lim Yang insyaallah dengan duduknya kita di majlis ta'lim ini Kita mendapatkan perlindungan dari Allah Daripada fitnah-fitnah akhir zaman Sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat Yang namunya zaman sudah akhir Sehingga disebutlah dengan sebutan akhir Akhir zaman Banyak sekali cerita-cerita yang kalau kita dengerkan Mendingkan kepala Tetapi kalau tidak didengarkan Nah salah puluh Nah ini kan sebuah salah Urusan macam-macam yang paling nyakitkan hati kita Adalah di saat Kumandang azam Itu disamukin seperti gonggongan Anjing Na'udzubillah Semoga kita terlindung dari fitnah seperti itu Karena Nabi ngomong Di akhir zaman banyak niat akan terjadi gejolak Di akhir zaman banyak niat terjadi daripada fenomena fitnah Yang paling kita khawatirkan Apa yang dikatakan oleh Nabi Yaitu di akhir zaman itu gelapnya seperti malam Fitnahnya sangat banyak Sangking banyaknya penuh seperti kegelapan malam Yang mana sangking gelapnya banyak daripada umat Yang tidak pajak membedakan Yang mana yang benar Yang mana yang salah Sekarang ini yang salah seringkali dibenarkan Yang benar seringkali disalahkan Dan yang paling dikhawatirkan Di saat Rasulullah beliau mengatakan Ada orang yang hidup di akhir zaman Di pagi hari dia masih muslim Tetapi di suri hari dia keluar dari agama Islam Di suri hari dia masih muslim Di paginya dia sudah keluar dari agama Islam Kenapa orang itu bisa cepat keluar dari agama Islam Nabi menyebutkan Karena adanya kepentingan-kepentingan Dia jual, dia tanggal, dan tinggalkan agamanya Demi kepentingan yang bersifat sementara Kepentingan dunia UUDI Ujung-ujungnya duit Duit ini ibu-ibu pacak ngomong Duit ini pacak, pacak ngomong Aduh duit, dia pacak ngomong Yang salah kau benar kelah Duit banyak ditawarkan Yang benar kau salah kelah Nah ini sudah timbul zamannya Nah masalah Apa yang dikatakan dia Ngatakan bahwasannya Adhan itu seperti gonggongan anjing Na'udzubillah Suma na'udzubillah Itu sangat-sangatlah Ida pantes Untuk diucapkan Dikeluarkan oleh seorang mus Seorang muslim Hadirin, hadirun Kalau kita ditanyu Ma'amano masalah Speker Ataupun toa yang ada di masjid Ataupun yang ada di musola Jawabannya Zaman dulu lah Zaman dulu lah Zaman dulu lah Lado Dan tidak perlu Nak disibukkan Diganggu-ganggu Karena Kita islam di Indonesia Ini mayoritas Kita islam di Indonesia Mayoritas Kalau misalnya di Bali Sekarang ini kan nyepi Di Bali Kalau sudah nyepi Islam yang tinggal di Bali Kalau misalnya nyepinya hari Jumat Maka mereka Tidak boleh ngawih ke sholat Jumat Ya, udah baca Emang tinggal daerah sana Mereka minoritas Nah, sekarang Sama Di saat kita mayoritas Maka jangan melok-melok Ngatur Cuma tadi Kita juga jangan bablas Kita juga jangan mentang-mentang Woi toa nih Apa namanya Kami ini biasa dari dulu nih Tapi toanya dikenceng-kenceng Nah, salah juga Misalnya Kaget dengar lagi Bulan Ramadan Atau sekarang Jangan Ramadan dulu Isrok, Mikrod Peringatan Isrok dan Mikrod Gato-gato Atau biasa nyudukan Ada Tim Ataupun Kelompok grup Hadro Grup Rebana Grup Syarafal A Anam Nah, kalau misalnya Kita tinggal di daerah Yang Daerah itu Jarang Atau bahkan Ida kenal dengan Hadro Jangan juga Kalau kita pengurus masjid Musola Sampai bedalu Jam 10 lewat Masih weh Kempang-kempung Kempang-kempung Yuk Nah, ini malam agak kan Kalau misalnya Kita tinggal Atau tampil Kita pengurus masjid Di daerah Yang mana daerah itu Masih belum kenal Nian Atau Ida kenal Dengan bunyi-bunyi Model ma itu Jadi Jangan juga Kita petantang Petenteng Jam 10 lewat Malam-malam Masih ada Suago-suago Kebana Takutnya Nganggu tetanggu Betul Kemudian Apa namanya Kalau kita pengurus Masjid Musola Kita harus punya Kebijakan Kalau lah sudah Apa namanya Terlalu-lalu Ya sudah Kita setokkan Cuma Kalau kita tinggal Rumah kita Di samping Masjid Di samping Musola Giliran Suaro Musola Masjid Ribun Suaro Yang lain Itu Ribun Jadi harus Seimbang Ana Misal Ana Pengurus Masjid Maka Pengurus Masjid Harus Bijak Jangan Samping Mengganggu Tetanggu Tetanggu Masjid Atau Musola Nah Bagi Tetanggu Masjid Atau Tetanggu Musola Juga Harus Bijak Jangan Giliran Suaro Masjid Suaro Musola Cak Pereman Ida Demen Tapi Suago Suago Lain Biaso Nah Ini Jadi Harus Duonya Harus Punya Keseimbangan Nah Jadi Hadirin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Sedikit Kita Cerita Tentang Azan Azan Itu Awal Mulonya Dari Mimpi Seorang Sahabat Yang Namunya Abdullah Bin Zed Waktu Itu Nabi Balik Dari Isro Dan Miroj Besoknya Diajarkan Oleh Malaika Jibril Tentang Waktu Waktu Solat Kemudian Apa Namunya Di saat Nabi Berkumpul Bersama Sahabat Ada yang Bertanya Supaya Kita Tahu Di rumah Ini Bahwasannya Waktu Solat Lama Kemudian Kita Biso Pergi Untuk Solat Ada Ada Panggilannya Ada yang Yang Usul Mak Mano Kalau Kita Maki Lonceng Mak Mano Kalau Kita Maki Beduk Ada juga Yang Usul Mak Mano Kalau Kita Maki Api Jadi Tando Ada yang Maki Lonceng Ada sahabat Yang lain Ngomong Jangan Itu Adat Nasrani Ada yang Ngomong Maki Api Jangan Itu Adat Majusi Ada yang Maki Beduk Jangan Itu Adat Yahudi Akhirnya Waktu itu Belum Ada keputusan Besoknya Abdullah bin Zed Pas tidur Di Kaabah Di depan Kaabah Di sekitaran Kaabah Antara tidur Dan Idak tidur Namanya Tidur ayam Tidur ayam Itu Ngawang-ngawang Matoni Mejem Tapi Koping Masih Nyantol Koping Masih Agak Nenge Antara tidur Dengan Idak Tidur Awang-awang Atau tidur Ayam Dia Didatangi Oleh Seorang Sosok Yang Mentalkinkan Lafat Azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bangun tidur Lafat Itu Dihafal Kemudian Dia ngomong Dia ngadu Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Lalu Nabi Pas Nengarkan Apa yang Dibaca oleh Sahabat Tadi Nabi Langsung Berkomentar Mimpi Kau Itu Mimpi Yang Hak Mimpi Yang Betul Yang Datang Itu Adalah Malaikat Ngajarkan Kepada Kita Tentang Apa yang Kita Rundingkan Kemarin Yaitu Untuk Ngundang Panggilan Wongso Wongsolat Nah Kemudian Sayyidina Umar Bin Khotob Waktu itu Datang Juga Lalu Beliau Ngomong Wahai Rasulullah Sungguh Demi Allah Semalam Atau Tadi Aku Juga Mimpi Dengan Mimpi Yang Sama Nah Semenjak Nabi Ngomong Mimpi Itu Mimpi Yang Betul Mimpi Yang Bener Maka Beliau Menunjuk Sahabat Bilal Bin Robah Dan Sahabat Abdullah Bin Ummi Maktum Untuk Menjadi Muazzin Jadi Muazzin Nabi Itu Ada Dua Yang Terkenalnya Itu kan Bilal Sampai Kalau di Palembang Kalau Apa-apa Bilal Bilal Itu Muazzin Nabi Sikok Lagi Namunya Abdullah Bin Ummi Maktum Abdullah Bin Ummi Maktum Ini Sahabat Yang Tak Pacak Nyingok Alias Butoh Tetapi Beliau Gara-gara Beliau Akhirnya Ada Turun Ayat Untuk Nabi Surat Abasa Wata Walla Nah Surat Abasa Wata Walla Asbab Nuzul Itu Ada Kaitannya Dengan Abdullah Bin Ummi Maktum Jadi Hadirin Hadirot Mimpinya Abdullah Bin Zed Itu Di Iyokan Oleh Nabi Jadi Jangan Kita Katakan Oh Berarti Azan Itu Bolehnya Dari Mimpi Bukan Azan Itu Bolehnya Dari Saat Nabi Ngomong Ini Mimpi Yang Beneng Ini Mimpi Yang Betul Jadi Omongan Nabi Inilah Yang Menjadi Dalil Kesunahan Azan Azan Ini Disunahkan Untuk Kita Lanang Kalau Kita Lanang Sunnah Azan Habisnya Komat Kalau Misalnya Kita Solat Dewan Tetap Sunnah Azan Meskipun Solatnya Dewan Disunahkan Azan Dan Disunahkan Komat Kalau Untuk Muslimah Perempuan Tak Boleh Azan Sunnah Komat Jadi Perempuan Ini Dua Yang Dia Tak Boleh Pertama Azan Yang Kedua Membaca Melantunkan Ayat Suci Al-Quran Di Hadapan Lelaki Yang Bukan Muhrim Ingat Ingat Ibu Ibu Anak Ulangi Terus Anak Ulangi Terus Ini Yang Kita Muslimah Satu Tak Boleh Azan Kenapa Di Saat Dikumandangkan Azan Allahu Akbar Allahu Akbar Kita Yang Nenge Itu Wajib Bukan Wajib Dianjurkan Untuk Insod Insod Itu Menyi Menyimak Nah Kalau 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 Disimak Niswago Lanang Tidak Masalah Tapi Kalau Yang Disimak Niswago Betino Misalnya Ibu Ibu Di Musola Atau Di Masjid Ngumandangkan Azan Yang Yang Di Luar Masjid Luar Dunia So Agak Siapa Itu Nah Ada Kekhawatiran Bisa Menimbulkan Fitnah Nah Gara Gara Inilah Akhirnya Dak Boleh Haram Hukumnya Perempuan Tua Azan Samu Ketika Dianya Membaca Al-Quran Di Hadapan Lelaki Yang Bukan Muhrim Dak Boleh Kemarin Anak Waktu Ngajar Di Sikok Tempan Ada Yang Bertanya Ustad Mak Mano Kalau Misalnya Laki Aku Meninggal Laki Aku Meninggal Meninggal Itu Apa Al-Quran Ruhnya Sudah Dicabut Laki Aku Meninggal Nah Aku Ini Korea Biasa Maco Al-Quran Nah Dulu Ini Cintanya Pas Laki Aku Meninggal Pas Acara Takziah Jadi Dia Sebagai Bentuk Cinto Kepada Suami Sebagai Bentuk Apa Hadiah Terakhir Yang Dia Pengen Berikan Kepada Suami Pas Acara Takziah Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Yang Akan Dibacakan Oleh Istri Daripada Al-Marhum Nah Ini Dia Macu Al-Quran Di Hadapan Orang-orang Ajna Ajnabi Atau Yang Bukan Muhrim Itu Haram Hukum Tidak Boleh Dia Niatnya Untuk Nyenangkan Laki Justru Terbalik Lakinya Susah Lakinya Kena Sikso Gara-gara Bininya Tidak Nerapkan Syariat Maka Ibu-ibu Ingat-ingat Kalau Laki Kita Meninggal Bukan Meninggal Ingatkan Nggak Usah Melok-melok Ngantai Jenazah Nggak Usah Jangan Melok-melok Artisan Aduh Kan Artis Artis Perempuan Lakinya Meninggal Pelukan Sama Artis Yang Lain Depan Kobok Lakinya Nggak Gilo Nggak Gilo Aduh Ya Ado Aduh Lakinya Meninggal Lakinya Meninggal Nah Kemudian Yang Si Bini Tadi Jando Tadi Nganter Lakinya Ketempat Peristirahatan Terakhir Kemudian Dengan Anak Nangis Wajar Nangis Wajar Cuma Yang Nangis Artis 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 Namanya Lanang Sudah Sudahlah Sudah Sudahlah Aku Artis Masih Muda Sudah Sudahlah Kita Namanya Manusia Punya Naksu Beperluan Depan Kobo Lakinya Baru Dikobo Gatuh Si Lakinya Tadi Oh Ye Belum Laku Apu Lapa Belum Nah Ini Kiamat Jadi Hati Jangan Meloyadat Istiadat Laki Kita Meninggal Mantep Mantep Lajer Rumah Jangan Nemui Kita Misalnya Pas Laki Meninggal Jenazah Masih Di rumah Jangan Kita Tegak Di depan Pintu Rumah Nak Nyambut Tamu Datang Apa Laki Aku Ya Jangan 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 Tidak Usahlah Mantep Masuk Kamar Terima Tamu Yang Betina Yang Muslim Yang Lanang Urusan Anak Kita Yang Lanang Tak Anak Lanang Mamang Tak Mamang Yang Penting Yang Lain Bukan Urusan Kita Nak Nyambut Tamu Duduk Mantep Mantep Ini Syariat Jadi Duduk Di kamar Kemudian Pas Tak Zia Pun Samu Pas Tak Zia Pun Samu Jangan Apa Namunya Pas Acara Satu Dua Nigo Nujuh Empat Pulu Dan Seterusnya Jangan Kita Duduk Di depan Apa Namunya Pintu Datang Jatuhi Jatuhi Minta maaf Eh doakin Doakin Mau kasih Ida Karena Kita Wajib Untuk Menjalani Id 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 Kalau laki Meninggal Berapa Empat Bulan Sepuluh Hari Empat Bulan Sepuluh Hari Dia Mantem Dia Ida Bersolek Ida Maki Perhiasan Ida Berdialog Ida Berkomunian Berkomunikasi Dengan Lelaki Yang Bukan Muhrim Jadi Itu Balik Ke cerita Tadi Jadi Azan Itu Bagian Daripada Syariat Karena Nabi Muhammad Berkomentar Mimpinya Abdullah bin Zaid Itu Mimpi Yang Betul Dari Omongan Nabi Inilah Menjadi Dalil Kesunahan Azan Di Saat Dia Sunnah Di Saat Dia Syariat Maka Kita Ida Boleh Nganggep Enteng Apalagi Menghinakan Menyamakan Antara Azan Dengan Suara Gonggongan An Anjing Oh Gila Misalnya Ada Apa Namunya Ada Wong Kawan Kita Dia Ngomong Ih Suara Anjing Dia Lagi Kebut Dia Lagi Kebut Apalagi Suara Suara Azan Jadi Tak Boleh Nah Inilah Pentingnya Kita Hadir Duduk Di Majelis Tak Tak Lim Kita Mau Kasih Nian Samutuan Rumah Yang Memfasilitasi Kita Untuk Bisau Hadir Eh Kita Bukan Mikiriko W Bukan Tapi Kita Berharap Dengan Pertemuan Perkumpulan Seperti Ini Kita Kenal Saling Nyago Saling Ngingeri Saling Ngelim Ngelindungi Saling Mendoakan Nah Mendoakan Supaya Apa Supaya Kita Galo Galo Keluarga Kita Anak Anak Cucung Cucung Kita Diselamatkan Daripada Fitnah Fitnah Akhir Akhir Zaman Insya Insya Allah Kita Selamat Amin Ya Rabbal Alamin Meneruskan Apa Yang Biasa Kita Baco Di Dalam Ilmu Figi Kita Masih Melanjutkan Tentang Rukun Solat Tentang Solat Ini Ilmu Lamu Tapi Sangking Lamu Banyak Lu Banyak Lu Yang Sudah Kita Pelajari Pertama Masalah Niat Yang Kedua Masalah Takbir Rotun Ikram Kita Sudah Tahu Di Pelajaran Sebelumnya Takbir Rotun Ikram Itu Lafad Allahu Akbar Ngangkat Tangannya Itu Hukumnya Sun Sun Nah Kalau Ada Yang Takbir Ida Ngangkat Tangan Solat Nyosa Kalau Ada Yang Ngangkat Tangan Beidak Takbir Nah Itu Bagus Ida Ida Karena Yang Rukun Itu Adalah Bacaan Allahu Ak Allahu Akbar Sudah Kita Pelajari Masalah Penyebutan Allahu Akbar Jangan Salah Jangan Allahu Akbar Tetapi Tegas Allahu Akbar Juga Jangan Panjang Panjang Allah Maksimalnya Minimalnya 7 Alif Atau 14 Harokat Tidak 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 Nah ini ada banyak yang model ini Allahu Akbar Ada orang yang tak fahsih Allah nyumat manusan Kalau dia nyebut Allah Allah Nah kalau dia tak fahsih Belajar Belajar semaksimal mungkin Kalau tak pacak nian Jangan jadi imam Eh tak pantas juga Kalau dia jadi imam Dapatkan sob Luruskan barisan Eh benar-benar Maju dikit Dapat-dapat Pas Allah Allah Yang jadi imam itu tegas-tegas Harus fahsih Nah apa namanya Kalau dia tidak fahsih Sudah belajar Dasaran lidahnya pendek Eh lidahnya pendek Pendek Atau kepanjangan Atau logatnya memang cah itu Aduh orang Indonesia ini kan macam-macam Orang Indonesia ini Aduh orang Jawa Aduh orang Medan Aduh orang Palembang Punya ciri khas masing-masing penyebutan Kalau ngomong ini ketahuan Oh kau ni orang Jawa eh Tau dari mana Ya lo gat kau Eh Oh kamu ni orang Sumatera eh Tau dari mana Nada kau Kita orang Sumatera ini kan terkenal Nyengak-nyegaknya Padahal lidahnya gak Omongan kita maininian Cuma terkenal nyengak-nyegaknya Belantun-lantun model ma itu Nah kalau dia tidak fasih Sudah belajar maksimal Belum juga fasih Sah tak sholatnya Sah untuk dia Cuma dia jangan jadi imam Eh dia usahakan jangan jadi imam Kecuali kalau sekampung Tak fasih kan lo Sekampung samu Nyebut Allahnya Allah kan lo Nah itu gak masalah Kalau itu gak masalah Kemudian Jangan manjangkan mbak Tadi kan Allahu Jangan Allahu akbar Juga jangan Kemudian jangan manjangkan mbak Allahu akbar Tidak Bukan maka itu Yang betul Allahu akbar Nah itu Tegas-tegas Allahu akbar Jadi sebenarnya Nyebut Allah itu Ida Ida bu lecak nyebut Oh Ida Jadi tetap lebar Allah Allahu akbar Bukan Allah Bukan Tapi yang betul Allah 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 Jadi tidak bulut-bulut Tidak muncung Tapi tetap lebar Allahu akbar Bukan Allahu Ida Yang betul Allahu akbar Sudah Setelah ini Rukun sholat selanjutnya Adalah Berdiri Berdiri bagi yang mampu Di dalam Sholat Fardu Berdiri bagi yang mampu Di dalam Sholat Fardu Sholat Fardu itu Ada berapa? Satu Sholat wajib Lima waktu Dua Sholat Sholat Dewean Anda ngomong Sayang Jangan Dewean Lemaklah berjamaah Nah Takatik lagi Makmum Ana yang jadi makmum Yayat yang jadi imam Nah Tadi kan Ana sudah sholat Sudah sholat Ana melok sholat lagi Sama Yayat Itu namanya Sholat Mu'adah Mu'adah itu ngulang Sudah sholat zuhur Sholat zuhur lagi Sudah sholat asar Sholat asar lagi Boleh apu Ida? Boleh 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 Bagus Dapat pahalo lebih Nah Sholat yang kedua itu Sholatnya Pahalo Pahalo sunnah Tapi sholat yang digawih ke Sholat wajib Yang digawih ke Sholat zuhur Tetapi Karena tadi sudah sholat zuhur Maka sholat zuhur yang kedua Itu pahalo Bukan pahalo wajib Tetapi Pahalo sunnah Nah Ini wajib juga Sholat Wajib Lima waktu Sholat kodok Sholat mu'adah Sholat jum'at Kemudian sholat jenazah Itu galo-galo Wajib Untuk dilakukan Dengan keadaan Berdiri Kalau mampu Kalau tidak mampu Boleh duduk Kalau tidak pacak duduk Boleh nguling Dan seterusnya Seperti yang sering kita dengar Pertama nguling-miring Nguling-miring kanan Ngadep kiblat Tidak pacak nguling-miring Lugus Kakinya ke arah kiblat Palaknya Misalnya sana kiblat Jadi kakinya di sana Palaknya di Di sini Palaknya diangkat dikit Supaya Wajahnya bisa Ngadep kiblat Udah pacak Diangkat kepalaknya Banyak alat-alat Misalnya dia sakit Maka cukup Palaknya udah usah diangkat Dia ngadep kiblatnya Maki telapak Kakinya dia Nah Maki telapak Kakinya dia Dia Selama Dia masih sadar Dia Kalau diajak ngomong Nyambung Aduh Yang dia sadar Tapi Tidak Nyambung Kalau diajak ngomong Aduh Kalau orang sakit Itu sadar Cuma kalau diajak ngomong Tidak Nyambung Baso-baso itu apa? Ngantul Ngantul Walang lantul Apa namanya? Makan lum? Lum Gantul Dibandul Sudah Nah ini Selama Dia ini Pas Dia sadar Dan Kalau diajak ngomong Nyambung Yang ditanyakan Dengan yang dijawab Saya Saya Maka dia wajib Untuk Solat Tak boleh Tinggalkan Solat Selama Akal ini Masih Sehat Yang Sehat Akalnya Solat Yang Tidak Solat Maka Akalnya Tidak Alias Gilo Jadi Kalau laki Kita Tidak Solat Namanya Laki Gilo Ada laki Ibu-ibu yang Tidak Solat Ada Lakinya Tidak Solat Ada Yang Ada Lakinya Tidak Solat Ada 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 Insya Allah Tidak Katik Kalau Kalau Tidak Solat Laki Gilo Kalau Anak Solat Anak Gilo Kalau Laki Ini Anak Solat Itu Bukan Rumah Rumah Sakit Jiwa Jadi Kalau Untuk Solat Wajib Dia Wajib Berdiri Tetapi Kalau Solat Sunnah Boleh Kita Bisa Tegak Kita Pengen Solat Sunnah Sambil Duduk Boleh Ibu-ibu Kalau Nak Nyoboh Misalkan Habis Majelis Ini Adan Solat Asal Adan Solat Asal Kan Aduh Solat Kobliya Asal Aduh Masih sakit pinggang Aku Tegak Solat Duduk Belah Tidak Mampu Kalau Solat Sunnah Tidak Masalah Meskipun Kita Mampu Berdiri Tapi Kalau Solat Wajib Selama Mampu Berdiri Maka Kita Wajib Solat Dalam Keadaan Berdiri Nah Kadang-kadang Minta Maaf Aduh Sebagian Jamaah Dia Pergi Umroh Jamaah Ini Pergi Pergi Umroh Di sana Nyingo Wong Ahab Wong Afrika Wong Mesih Alang Kelemah Berjalan Masuk Masjid Haram Masuk Masjid Nabawi Kemudian Pas Solat Dia Duduk Nah Akhir Dia Balik Balik Ke Palembang Kemudian Dia Ke Masjid Ngawak Korsi Berjalan Bisau Dia Dengan Solat Duduk Nah Ini Aneh Jadi Hati-hati Jangan Melok-melok Boleh Kita Solat Pake Korsi Boleh Kalau Memang Dia Tidak Paca Tegak Tegak Atau Dia Biso Tegak Takut Nyampak Aduh Uang Sangking Tegak Lama Semutan Kalau Tegak Lama Lama Muyen Aduh Uang Tua 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 Biso Tegak Biso Ustadz Tapi Kalau Lama Dikit Lama Jangan Ini Sat Lima Menit Dua Menit Langsung Semutan Gege Nah Kakinya Goyang Kebas Kakinya Atau Matonya Mulai Kunang Kunang Nah Kalau Model Itu Boleh Langsung Dia Duduk Tidak Usah Maksud Kediri Untuk Solat Tegak Cuma Kalau Dianya Itu Sehat Dianya Berjalan Masih Masih Kuat Ke Masjid Tiba Tiba Pas Nampai Masjid Lama Pengen Nyobol Cowok Afrika Sana Tinggal Di Afrika Jangan Tinggal Di Indonesia Jadi Solat Wajib Kalau Solat Wajib Maka Dia Wajib Untuk Berdiri Selama Dia Mampu Nah Sekarang Oleh Karena Itulah Kalau Pas Kita Umrah Insya Allah Kita Bisa Umrah Amin Minta Duit Kita Minta Duit 10 Miliar Kita Tunjuk Siapa 10 Miliar Kita Doa Siapa Dapat Duit 10 Miliar Ini Kita Doa Si Kok Jangan Jangan Mana Gino Si Kok Doa Siap Amin Amin Rabbal Amin Ini Doa Kami Insya Allah Siapa Tahu Insya Allah Kalau Amin Ibu Ibu Sikok Berdiri Ijabah Oleh Allah 10 Miliar Besok Dia Dapat Nelpon Anda Ustaz Benar Dapat 10 nah sudah ya intilah janji anak itu ngasih ngantung ya anak ngomong 10 miliar galo-galonya ongkos naik umroh nah umroh kita kan naik pesawat dari Jakarta atau dari Palembang ke Madinah atau ke Jeddah taruhlah perjalanannya antara 9 jam sampai 9 jam setengah di pocok pesawat itu terkadang kita melewati waktu waktu sholat nah pas di pocok pesawat melewati waktu sholat wajib gak kita sholat? wajib, namanya sholat ya wajib wajib kita sholat nah ustaz makmana sholatnya kan di atas pesawat maka jawabannya kalau kita sholat di pocok pesawat kalau punya banyak waduk, alhamdulillah kalau gak punya banyak waduk, sudah gak usah berwaduk gak usah juga bertayamum, kenapa gak usah bertayamum? karena tayamum itu maki tanah yang berdebu bukan maki debu namanya tayamum itu medianya tanah yang kalau kita tepok kalau kita tepak tepak sama tepak lain nah ada tepak ada tepak ada tepok jadi apa namanya? ada tepok ada tepok lain-lain kalau itu ya tepak bari tepak bari itu untuk apa? segini ya nah jadi bahasin tidak usah tayamum kenapa? karena di pesawat gak kati tanah maka mana kita nak nyari tanah usah kalau cek itu kita ngawak tanah dari mana? dari darat buat apa? kurang gawi cukup jadi kalau ada wuduk Alhamdulillah tidak kati wuduk tidak usah tayamum juga jadi sholat sholatnya dalam keadaan duduk nah kenapa tidak tegak? kalau tegak memang ada ruangan space untuk tegak cuma nganggu sholatnya dalam keadaan duduk kaget begitu mendagat di Madinah atau di Jeddah sholat-sholat yang dipucuk pesawat tadi wajib untuk dikodok nah ustaz kalau memang bakal dikodok lemaklah di pucuk pesawat sholat sekalian jangan karena pas kita di pucuk pesawat itu melewati waktu sholat kita tidak sholat ber bukan berdoso salah berdoso eh doso itu doso kecil kalau doso dosonya ber besar berdoso kamu ada waktu sholat kamu tidak sholat makanya kita sholat di pucuk pesawat meskipun sholatnya itu wajib untuk dikodok dikodok atau diulang nah kenapa diulang gara-gara tadi sholatnya tidak menuhi syarat sholatnya tidak menuhi rukun apa dia misalnya meskipun pakai banyak wudok kita sholatnya dalam keadaan ter ter terbang terbang di pucuk pesawat itu tidak ter tegak sedangkan kita sholat wajib wajib tegak nah kalaupun misalnya dia nya tegak dia nya tegak tidak menghadap kiblat yaudah tidak menghadap tidak menghadap tidak saja tidak tahu jadi merupi agak pesawat nah maka itu ingat-ingat kalau kita pergi umroh insyaallah besok yaudah atau secepatnya dapat duit 10 miliar kalau kita pergi umroh buatlah paspor ya ini mana paspor itu masuk 10 miliar itu buat orang-orang urusan paspor sertifikat rasa terus urusan orang kaget 10 miliar itu murni untuk orang kos kalau duit saku berjok orang ini orang kos lebihnya terserah yang mana kalau masih menunjukkan jatuhi baca lado ini anda amin insyaallah nah jadi ingatkan kalau umroh jangan kita di pucuk pesawat tidak sholat karena kita nak ibadah balik umroh pun sama anak pernah ngalami apa namunya berangkat sama travel bukan travel anak eh di yonyo itu tidak diajarkan untuk sholat makmano kita nak ibadah di tanah suci kok kita ninggalkan nah ini kan meduso namunya awak nak ibadah kok ninggal ke sholat itu tidak baca jadi ingatkan jadi apa kalau kita belum sholat di pucuk pesawat melewati waktu sholat kita wajib untuk melaksanakan sholat dan sholatnya itu wajib untuk dikodol kemudian syarat yang atau rukun selanjutnya adalah membaca surat alfa al-fatihah surat al-fatihah ini wajib rukun kita jadi imam wajib macho fatihah kita sholat dewa wajib macho fatihah kita jadi makmum wajib macho fatihah kecuali kalau kita makmum masbuk kalau kita makmum masbuk maka tidak wajib macho fatihah siapa itu makmum masbuk makmum yang terlambat terlambat itu maksudnya apa dia tidak mendapati waktu untuk membaca fatihah di saat imam lagi tertegak gambarannya pas kita masuk imam sudah sujud kita masuk imam sudah sujud langsung baik misalnya sholat asal kita masuk ke sholat imam sudah sujud langsung takbir allahu akbar langsung melok sujud langsung melok imam nah makmum kan dia tidak makmum agek agek dia nambah satu roka satu rokaan kemudian yang kedua gambaran masbuk makmum dianya itu pas masuk imam lagi roku tadi imam sujud contoh atau imam lagi tidal kalau yang kedua ini contohnya imam pas dia masuk imam lagi roku maka dia takbir allahu akbar langsung melok roku nah pas dia melok roku allahu akbar kalau misalnya dia roku dia Dio 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 ini siapa makmum rokunya makmum itu tumak ninah bersama rokunya imam mako makmum dapat satu rokaan jadi misal imam lah ruku wala amin bismillah rahman rahim minal jinnati wannas minal jinnati wannas Allahu akbar sholat maghrib ini mamu baru masuk dia takbir Allah akbar langsung Allahu akbar nah pas dia roku imam masih roku dan masih nyempeti tumak nina roku sama imam 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 sami Allah liman hamidah mako dia tidak usah nambah rokaan setelah imam salam kenapa karena rokaan itu sempurna dia dapat ruku sama imam nah dia tidak macam fatihah tadi ustaz fatihah ditanggung yang nanggung imam nah kemudian ini contoh yang kedua contoh yang ketiga kalau dia masuk pas imam lagi rokok nah pas dia takbir Allahuakbar takbir nihram dia nak rokok tiba-tiba seling nah Allahuakbar imam sami all sami all nah ini nak jujur ini nak jujur kadang-kadang anak banyak nyengok di masjid di langgal di musholah kalau ibu-ibu nak pacat anak nyengok lanang ini lanang ini galak sekewit dia nak jujur apa dia selipan model tadi itu selipan dia dapet rokaat tidak nambah rokaat itu kalau tumak ninah nyorok sama imam mak muni pas rokok dia sempat tumak ninah imam masih rokok masih rokok tapi kalau seling selipan Allahuakbar yang ini sami Allah nah kan Allah selipan model itu mak dia nyo tidak dapet satu roka satu rokaat kalau tidak dapet satu rokaat artinya apa nambah kapan nambahnya pas imam salam kita jangan salam tapi tegak lagi satu rokaat lanjut sampai tasyaud akhir salam dewean sudah faham nah contoh yang keempat contoh yang keempat apodio pas pas dia masuk imam masih tegak pas dia masuk imam masih tegak tegak artinya dia lagi maco surat nah kemudian dia masuk tadi langsung dia maco surat fatihah jadi ini pesan ingat ken ibu hadirin kalau kita masbuk tak usah lagi ngejolkan bacawan sunnah apa diobacawan sunnah itu doa iftita apa diobacaan sunnah kan sebelum maco fatihah disunnahkan maco ta'awud tak usah ngejol ke sunnah langsung fokus sama yang wajib jadi imam lagi tegak imam pas tegak misalnya maco surat tapi anak sedih kan nah pas dia lagi ayat tadi kita baru masuk allahu akbar langsung maco fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin minal jinnati wal nas iya kana budu wa iya kana sa'in allahu akbar tak usah terus ke fatihah iya tidak usah terus ke fatihahnya ngalangsung be melo imam ruku sisonya mamman usad imam yang nanggu namakunya penting ibu-ibu nah apa santai 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 jadi ingat ke misal contoh ulangi-ulangi pas kita masuk imam masih tegak apa dia yang tegak imamnya imam imamnya tegak iya kan nah macu surat alladhi yuwaswi sufi sudurin masuk gitu langsung jangan macu sunnah gak usah lagi kita macu allahu akbar kabiru gak usah lagi kita macu a'udhu billah langsung lah macu bismil bismillahirrahmanirrahim sedapetnya imam nyuruku kita baru arrahmanirrahim melok luku imam nyuruku kita baru bismillahirrahim belum kelang langsung lah luku melo i melok imam kenapa melok imam karena kita masbuk dan ditanggung fatihah makmum masbuk oleh imam nah kalau misal ini contoh kan nah kalau misal ada wong ada wong gak tau wongnya itu siapa namanya wong kan begitu dia masuk contohnya sama cak tadi pas imam rokok seharusnya dia langsung rokok mutus ke fatihah tidak terus ke fatihah seharusnya cak itu tapi ternyata dia tidak melok dia tidak rokok dia masih macu fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim makin lambat pula bacanya bismillahirrahim makin lambat lho oke minal jinnati wanangan jangan diulangi lagi kalau kita model tadi imam di tengah macu surat kita di tengah macu fatihah imam lah sudah ruku putuskan fatihah cukup macu fatihah jangan diselesaikan melok lah ruku nah kalau adoh kalau kalau adoh bukan nak di adoh ke ini kalau adoh makmum dionyo masuk terlambat imam lagi macu surat tiba-tiba imam ruku dia masih tegak masih nak neguskan fatihah imam ik tidal imam ik tidal maku hukumnya satu kalau dia meneruskan fatihah sedangkan dia tidak ruku sama imam maka dionyo itu harus mengikuti imam sesegera mungkin maksud mengikuti imam sesegera mungkin itu apa dia tidak usah lagi ruku tidak usah lagi dionyo apa namanya ruku dulu baru ik tidal tidak kalau imam ik tidal langsung lah ik tidal kalau imam sujud tidak usah ruku tidak usah ik tidal lagi tegak langsung sujud nah ini repot ini ilmunya tambah repot jadi misal ini lemaknya mana nyuntuh tegak 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 nah kan imam ini makmum lagi maco aladhi waswisu ayo ayo bismillah bismillah iya iya kan iya kan iya kan saya dia ngelar ke fatihah nah sudah cukup mantep lah disitu mantep 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 dulu nah kalau anda terus ke fatihah maka anda harus lepaskan tidak usah rukuk tidak usah tidak langsung melok sujud kalau misalnya anda jadi lagi kalau misalnya anda anda itu siapa anda kita makmum kita makmum ini dionya itu pas nyelesaikan fatihah yang seharusnya dia melok seharusnya melok selesai ditanggung oleh cuma masalahnya karena dia tidak tahu akhirnya dia nandak melok nyelesaikan fatihah dia akhirnya apa dia imam sujud dia hukuk dia rukuk dia itidal baru sujud nyusun imam bercepat bercepat sholat makmum ini batal jadi biar tidak batal caranya niat dulu aku tidak lagi melok dia aku nak dwin baik dalam hati tapi ngomong jangan ngomong sama ini paham tak jadi ingatkan kalau kita mas buk imam lagi tegak dia lagi maco surat jangan kita nyelesaikan surat al-fatihah baca semampunya sesampenya begitu imam rukuk melok melok rukuk tidak usah ngelarkan fatihah kenapa kalau kita ngelarkan fatihah berpotensi sholat kita batal nah ini faham sudah jadi mas buk tadi ada gambarannya pertama ini kan ceritanya kita kita wajib maco fatihah sholat itu wajib maco fatihah baik sholat wajib ataupun sholat sun sun nah baik kita sholat dewean atau sholat bejah kecuali kalau makmum makmum yang masbuk kalau makmum masbuk terkadang dia tidak wajib maco fatihah gambarannya makmano misal satu yang tadi imamnya sudah sujud imamnya sudah sujud dia baru masuk baru takbir allahu akbar gak usah maco fatihah langsung nah ustaz kan habis niat habis takbir fatihah dulu ngapo dia langsung sujud dia masbuk langsung lah sujud melo imam kemudian kagek imam salam nambah satu rokaan itu contoh yang pertama paham gak contoh yang kedua imam lagi rokok imam lagi lagi rokok kita masuk nah pas kita masuk kita sempet tumak nina rokok sama imam sempet tumak nina rokok sama imam maka kita dapat satu rokaan misalnya dia lagi rokok dia lagi rokok Allahu akbar gak usah maco fatihah langsung lah rokok nah ingat ke juga takbir itu dua kali jangan model ini jangan model ini imam kan rokok kita baru masuk Allahu akbar takbir rokok baru Allahu akbar baru Allahu akbar ada kandung ngacang-ngacang tadi ngacang-ngacang dia Allahu akbar tidak tidak sah itu dia harus dua kali Allahu akbar takbir rotul ikhram sambil ni niat kemudian takbir intikol dari tegak ke rokok kalau tumak minah sama imam maka dapet satu rokaan kalau selip selip yang cak tadi kita jelaskan pas dia rokok imam rokok kita masuk nak kita rokok coba tegak nah ini contoh yang kedua daging kukuk Allahu akbar kukuk nah anak baru masuk Allahu akbar sempat sempat tumak minah dapat satu roka tapi kalau yang tidak sempat model ini selipan Allah akbar nah ini banyak selip model ini mako anak pas imam salam nambah satu paham jangan seke jangan sekewin yang terakhir yang tadi itu yang salah yang terakhir kalau imam masih tegak belum ruku apa lagi sujud ruku belum apa lagi sujud masih tegak lagi maco surat di pertengahan surat tiba-tiba dia masuk membaco fateh halang pas lagi maco fateh imam ruku sehagusnya dia langsung ruku karena fatehnya ditanggung imam ini wongnya nanda ruku nah kalau nanda ruku kerok solatnya bisa batal karena tidak mengerti ilmunya sehagusnya langsung melok ruku faham faham naam kemudian hadirin hadirat musami'in musami'at rahimani di dalam fatehah itu ada tasjid ada tasjid nah perhatikan tasjidnya tegas-tegas bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumid nah jadi jangan nyantol bismillahirrahmanirrahim ini tidak nyantol ini alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumid din itu nyantol jangan kita harus tasjid ditegaskan maliki yaumid din iya 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 kana'budu wa iya keda iya kana'budu wa iya kanasain ihdinas ihdinas bukan ihdinas sirotol mustaqim ihdinas sirotol mustaqim sirotol lazih bukan sirotol lazih langsung sirotol lazina bukan lazina tapi lazizi jadi lidah ditaruh di ujung gigi sirotol lazina an'anta alaihim 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 hak besar itu bukannya sirotol lazina an'anta alaihim idah santai saja dengan seperti kita mengucapkan huruf hak di dalam bahasa Indonesia kita kalau ngomong bahwasanya santai bahwasanya kita semua dalam keadaan berbahagia karena insyaallah besok dayat akan mendapatkan uang 10 mil miliar amin ya udah tau lo udah tau lo nah tau ya insyaallah 10 miliar amin ya rambal alamin jadi apa namanya nyebutkan huruf hak gairil malikiyamid dina kana budu kana sain jangan ih jangan santai ihdinas sirotol mustaqim sirotol lazina an'anta alaihim gairil maghubi alaihim nah walak dolin gak lah banyak salah walak bolin tahan dulu walak walak tahan dulu walak jangan langsung lepas walak bolin amin itu sun sunnah yang wajib dari bismillah sampai walak bolin nah ini wajib kita fahami jangan sampai pas nyebut pas maco surat al-fatihah fatihahnya kita salah ustaz makmano kalau misalnya aku sholat di masjid imamnya idak maco bismillah mako idak sah kecuali kalau kita sholatnya di masjidil haram atau di masjidil nabawi di masjidil nabawi kalau kita sholat di sana imam idak maco bismillah idak masalah karena mereka tahu malhabnya belajar cuma kalau di indonesia belajar dari mana kita galo-galo malhab shafi imam shafi namunya fatihah itu diawali dengan bismillah bismillahirrahmanirrahim kemudian yang terakhir rukun selanjutnya adalah ruku nah ruku ini yaitu kita nunduk nunduk ke badan sekiranya tangan kita telapak tangan kita bisa megang lutut jadi aku namunya megang lutut itu idak wajib sebenarnya lutut itu idak wajib yang wajib yang wajib itu nunduk nunduk sekiranya telapak tangan kalau bahasa jauhnya telapak tangan itu epek epek kalau bahasa jauhnya coro jauh ini pun telapak tangan coro jauh ini pun epek epek kalau bahasa jauhnya epek telapak tangan ini telapak tangan yang ini bukan jari ini tapi telapak tangan ini dia sekiranya bisa nyentuh lutut jadi ada wong yang nondoknya tidak nondoknya masih nyengkang belum sempurna ada wong yang nondoknya tangannya di bawah lutut tidak masalah tapi sunahnya yang diajarkan oleh nabi cukup sampai lutut megang lutut kemudian ada pun posisi punggung apakah harus lurus atau boleh bengkok tidak masalah nak lurus nak bengkok tidak masalah tapi sunahnya lurus becak papan jadi jangan salah paham ruko itu yang penting nondoknya nak lurus nak bengkok model ini punggungnya terserah yang penting nondok cuma kalau dia bisa lurus maka itu sunah dapat pahalo lebih besar kemudian apa namunya kita membaca subhanallah robbil azim wabihamdih itu hukum sunnah tidak wajib yang wajib itu tumakni ini mungkin apa yang bisa kita pelajari di suri atau siang menjelang suri hari ini insyaallah ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang berbarokah yang bisa kita amalkan jangan lupa masalah masbuk tadi sangat penting amin insyaallah kita bisa mengamalkan ilmu tersebut walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh